hai 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 Tintanya banyak kosong nih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman semuanya Nah sekarang kita berjumpa kembali dalam tutorial bagaimana cara mengatasi printer Canon IP2770 dan mungkin cara ini juga dapat dilakukan untuk tipe printer Canon yang lain jadi masalahnya begini teman-teman printer ini mengalami masalah tinta tidak keluar atau mengalami hasil cetakan hasil print yang tidak baik tapi sebelum kita mengerjakannya sebaiknya kita tes dulu seperti apa permasalahannya Coba sekarang kita tes warna terlebih dahulu yaitu dengan cara eh pintas manual saja ya di sini printer sudah ready jadi tes warnanya dengan cara nah ini kita tak kita tekan ya tombol resumnya nanti lampu power ini yang hijau ini kedip dua kali kita lepas satu dua ya lepas eh eh jika mengalami kedip-kedip seperti ini kita tekan lama saja ya sampai ada respon nanti kita lepas nah ini bisa kedipnya 13 kali disini tentunya kemudian klik kemudian klik kemudian klik kemudian ya di sini kita ada respon nanti ya di sini kita mau kemudian klik kemudian klik kemudian klik kemudian klik KISI disini tinta hitamnya tidak keluar kita tes tinta hitamnya tidak keluar sama sekali jadi langsung aja kita selesaikan permasalahan ini aja sekarang di sini juga sudah kelihatan ya Tintanya banyak kosong nih jadi Tintanya turun ini mungkin terjadi jadi bisa jadi terjadi kekosongan tinta di catrex jadi cara mengatasinya yuk mari kita periksa kita buka dulu catrex wakater ketanya dan ini nah ya dan ini kita tempelkan list tisu tidak tidak keluar ini masih bisa kita usahakan ini sepertinya tinta kosong di dalam catrex karena terlalu ringan Oke sekarang kita akan menggunakan jalur sepit jadi kita akan sentikkan ke catrex hai hai oke eh jadi teman-teman ya kalau catrex dalam keadaan kosong mungkin ini kan sun ke jarum sepit kira-kira 10 mili dan ini banyak dijual di apotek mungkin harganya sekitar 1500 atau 2000 perak jadi ini bisa 10 mili bisa kita masukkan semua kalau dalam keadaan kosong nah ini sekarang kita sentikkan pelan saja ya teman-teman ya jangan terlalu ditekan pelan saja nanti kalau ditekan terlalu kuat bisa muncret pula ya kan repot ursanya ya oke 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 ini ini kan belum juga belum tidak belum keluar jadi bisa kita bantu dorong nah ini sepit 10 mili juga tapi ujungnya udah saya potong nih menggunakan karter jadi kita bisa bantu dorong pelan saja nah oke nah sudah keluar jadi sekarang di sini nah jadi mari kita masukkan jadi begini ya teman-teman ya ini kan tinta blacknya turun jadi kita bisa mendorongnya menggunakan speed ini jadi begini dia caranya mengatasi tinta turun dan masuk angin dan masuk angin ini kan ada lubang kecil kita dorong jadi terus kita dorong pakai speed ini ya tinta akan mengalir ya itu dia mas mengenai tisu langsung kita ini langsung kita cepit nah ini sepertinya kita buka teman-teman bisa menggunakan jepitan atau apa ya ini kita jepitkan aja ke selah tabung infusnya ya tinta jepit jadi ini sekarang kita buka pekatin ternya turun lagi jadi kalau turunnya terlalu jauh ya teman-teman berarti hadis ini ada terjadi kebocoran angin atau karet-karet apa ini nah ininya nah ininya mungkin sudah mungkin ini akart ini mungkin koya atau seperti ini dia jadi paking ini karet nih kalau kalau dia koya atau bocor tidak akan turun terus jadi teman-teman bisa ganti dengan karet packing yang lain atau seandainya diganti packing karet packing yang lain juga tidak bisa tetap turun berarti mungkin teman-teman waktu apa bawah ngebur katerk ini terlalu besar jadi bisa yang masuk angin jadi yang lain juga segitu juga ya teman-teman ya seperti ini warna di luar kuning Hai juga bocor jadi kita buka aja nggak seperti ini nah ini sekarang yang kuling yang akan kita dorong Hai dorong menggunakan speed teman-teman ya jadi ini siap-siap kita pegang gitu nanti ini pen sampai ke karet-karet langsung kita lepas langsung kita jepit maksudnya tidak kita dorong ya oke langsung jepit langsung jepit langsung jepit langsung jepit seperti ini nah itu dia kalau kita kita lepas ya kalau kita pasangkan ke dalam ke dalam katrix ya begitu juga warna biru ya kita dorong pakai speed ya nah itu dia baru kita pasangkan ya pasangkan ke dalam katrix oke teman-teman sudah cukup nanti kalau hanya tinggal segini aja nanti akan disap sama katrix ketika akan nge-print ya ya teman-teman nah sekarang coba mari kita tes warna Hai sekarang coba kita tes warna kembali seperti cara manual kita tekan tombol resume nanti top power kedua kali kita lepas ya kita tekan ya tahan 12 lepas sepertinya sudah apa sudah keluar hitamnya tapi sepertinya agak kurang bagus sikit tapi nggak apa-apa nah sekarang coba kita tes print tulisan ini hasilnya teman-teman untuk print tulisan nah disini warnanya mungkin nanti kita akan kita perbaiki lebih lanjut yang penting hitamnya sudah sudah agak baik sih daripada tadi tidak keluar sama sekatnya oke teman-teman soalnya begitulah cara mengatasi printer Canon IP270 atau juga tiba-tiba yang lain bisa menggunakan cara ini yaitu tinta tidak keluar mungkin cukup segitu saja nah lebih kurangnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati